Kapan ya? Terima kasih. 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 kejayaan kebudayaan itu bisa terbangun kalau kita bisa menyelaraskan kehidupan kita dengan alam sekitar kita. Ibu dan Bapak, tidak ada peradaban yang bisa bertahan kalau peradaban itu mengingkari fitrah dari ekosistem yang ada di sekitarnya. Karena itulah kajian-kajian ekologi budaya, kajian-kajian yang saat ini akan kita dengarkan juga etno-botani, etno-arkeologi, dan lain-lain, itu menjadi penting untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita bagaimana melihat hubungan antara ekosistem itu dengan perkembangan kebudayaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kami sendiri pada Badan Restorasi Gambur dan Mangrove menempatkan isu masyarakat dan kebudayaan sebagai salah satu tema sentral di dalam upaya kami untuk mengembangkan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat dan juga penguatan kelembagaan masyarakat. Kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu harus berakar pada kebudayaan yang ada di mana kegiatan rehabilitasi mangrove itu dilakukan. Karena itulah maka isu lain berkaitan dengan kearifan lokal, berkaitan dengan pengetahuan tradisional, itu menjadi hal yang kami perhatikan dengan serius. Ibu dan Bapak sekalian, tentu ketika membicarakan isu ini, kita juga tidak sedang berimajinasi untuk membekukan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan peradaban itu. Kita menyadari bahwa yang namanya kebudayaan itu dinamis, berkembang, karena itu inovasi-inovasi itu dimungkinkan untuk terus dikembangkan. Tetapi tentu saja inovasi yang tetap berakar kepada perkembangan kebudayaan yang ada. Kita ingin membuat lompatan dengan tetap berpijak pada akar kebudayaan yang ada. Bagi kami, hal seperti ini memang penting, mudah untuk dikatakan, tetapi sebenarnya ketika diimplementasikan, itu mengalami berbagai macam dinamika. Karena itu, paham dengan baik, dengan benar, dengan menyeluruh isu yang ada berkaitan dengan konteks kebudayaan ini, menjadi sebuah perasyarat penting untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan masyarakat, yang itu menjadi salah satu fungsi dari kedeputian kami. Hari ini kita bersyukur karena Pak Dr. Ari telah bersedia untuk memberikan kepada kita insight penting di dalam memahami relasi masyarakat kebudayaan dan ekosistem mangrove di dalam perkembangan sejarahnya. Saya percaya akan banyak hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari kuliah beliau dan itu akan menjadi sebuah modal penting bagi kami terutama dan juga bagi ibu dan bapak sekalian untuk kita sama-sama memikirkan bagaimana upaya-upaya untuk merehabilitasi mangrove ini bisa berjalan dengan baik yang selaras dengan kondisi sosio-kultural yang ada sehingga pada gilirannya ketika kita berhasil merehabilitasi mangrove kita tidak hanya berhasil untuk memulihkan ekosistem alam tetapi kita juga berhasil untuk memulihkan kebudayaan yang ada yang menyertai kehidupan masyarakat yang ada pada ekosistem mangrove tersebut. Jadi kira-kira itulah beberapa poin yang kami harapkan nanti bisa kita diskusikan lebih dalam lagi di dalam kuliah umum ini dan kami senang, kami bangga bisa menyelenggarakan acara ini sebagai bagian dari upaya kami untuk terus mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang demokratis berkaitan dengan ekosistem mangrove dan juga ekosistem gambut. Kira-kira demikian yang dapat saya hantarkan tentu kita tidak sabar lagi untuk masuk ke dalam inti acara yaitu mengikuti kuliah dari Pak Dr. Ari. Demikian kira-kira dari saya dan saya kembalikan kepada Mas Budi Terima kasih, bila taufik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Deputi Intinya adalah kita melestarikan mangrove berarti melestarikan kebudayaan sehingga kita sama-sama bisa memberikan kontribusi kita dengan menjaga mangrove, memelihara, dan melestarikan Sebelum kita mulai kuliah umum pada siang hari ini kami, saya selaku moderator, akan menyampaikan beberapa kuliah umum kita ini nanti akan dimulai tadi pukul 14 sampai nanti pukul 16 sore kami memberikan kesempatan kepada Dr. Ari nanti menyampaikan aparan materi kurang lebih 45 menit Setelah itu kami akan buka diskusi untuk tanya jawab peserta atau yang ada di sini bisa via chatroom atau nanti jika waktu menginginkan bisa langsung ya, renhase dan bagi peserta yang di Youtube bisa juga menyampaikan pertanyaan via Youtube selama pemateri saya minta ya, peserta untuk mute ya, mikrofon sehingga kita bisa mendengarkan dan menyerap ilmu dari Bapak Dr. Ari Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan CV Dr. Ari kepada operator ya di Harvard University dengan spesialis botanis dan juga mangrove dan juga ada tabak geopark yang ada di Kepulauan Pengapel itu. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Pak Dr. Ari. Selamat siang Pak Dr. Ari. Selamat siang, mudah-mudahan suara saya terdengar. Oke Pak, terdengar Pak. Oke Pak Dr. Ari, kami persilahkan untuk menyampaikan. Mungkin agak sedikit lebih kelihatan buram tapi tidak apa-apa, masih bisa terlihat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ini saya akan mencoba untuk menyampaikan presentasi saya terkait dengan kuliah umum. Sebenarnya bukan kuliah umum ya, lebih bersifat saling berbagi, saling-saling tukar-menukar informasi. Yang saya sampaikan di sini adalah bakau dan kita, awal peradaban maritim dan jalur rempah Nusantara. Saya saat ini bekerja di, saya sebagai pioloh dan etnopioloh, bekerja di badan riset dan inovasi nasional. Mohon Pak dilanjut slide berikutnya. Baik. Memang insya Allah nanti presentasi ini akan juga diberikan oleh Panitia. Jadi, ini kalau masih agak kurang jelas, mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi. Emang agak-agak buram nih Pak, kelihatannya terus terang. Baik, apa sih sebenarnya bangsa Austronesia itu, khususnya bangsa Nusantara? Itu bangsa-bangsa yang menyebar mulai terbesar dari Madagaskar di paling timur sampai ke kepulauan Easter Island ini di sebelah paling barat. Di bagian utara itu sampai wilayah Jepang, ke bagian selatan Jepang sampai bagian selatan New Zealand. Ini adalah bangsa besar Austronesia. Lanjut Pak. Apa itu dunia bangsa Austronesia? Nah, ini memperlihatkan kepada kita adalah persengan Austronesia. Bangsa yang berkerabat dengan kita. Bukan hanya karena faktor bahasa, tetapi juga faktor darah, genetik. Nah, ini persebaran bangsa-bangsa ini, itu mengikuti persebaran pelayaran lautan. Memang agak sedikit kurang ini jadi... Ya, tapi tidak apa-apa. Intinya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Surronesia adalah termasuk dalam rumpun besar. Halo, ya. Baik, dilanjut. Oke. Rumpun besar bangsa mengeluhi sebenarnya, yang tinggal di bagian selatan wilayah Asia dan Pasifik. Dan ini tinggal di puluh-puluh yang seperti tersaji di dalam presentasi tersebut. Nah, kapan sebenarnya bangsa Austronesia itu diakini tinggal di bagian selatan ini? Yang merupakan daerah di mana pada saat itu, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta puluh-puluh di sekitarnya, masih menyatu. Di mana ini terjadi pada jaman S ketiga, sekitar 25 ribu tahun yang lalu, sehingga daratan yang orangnya ini, yang nampak orangnya ini, semua jadi satu. Ini yang disebut sebagai Sundaland. Sundaland itu ditinggal di oleh bangsa-bangsa Austronesia itu sekitar, ya mungkin 25 ribu tahun yang lalu, kurang lebih sudah membentuk suatu peradaban. Kemudian terjadi sesuatu di mana jaman S ketiga itu berakhir. Di mana suhu dunia naik, dan S dikutub itu mencair. Sehingga permukaan air laut itu naik, terus naik. Pada sekitar 10 ribu sampai 11 ribu tahun yang lalu, daratan sebagian besar, daratan yang kita kenal sebagai Sundaland, anak bunua itu, itu tenggelam di bawah air. Sehingga yang tersisa hanya daratan-daratan tingginya yang kita kenal sebagai puluh-puluh yang ada sekarang. Yaitu Semenang Jumalaya, ini bagian dari daratan-daratan tentu saja, lalu ada Kalimantan, ada Sumatera, dan ada Jawa. Nah, ini peradaban ini, ditopang dengan adanya temuan-temuan, seperti yang baru-baru ini ditemukan di Candi Gunung Padang, di Piramid Gunung Padang, di mana setelah dikarbon dating itu sekitar 10 ribu sampai 11 ribu tahun sebelum masehi. Itu piramid yang lebih tua dari piramid yang diketahui sekarang, piramid yang ada di Mesir. Itu sekitar 40-an sebelum masehi. Ini lebih tua lagi. Dan ini juga ada bukti-bukti. Ilmiah. Mohon maaf, saya mungkin melihat di HP, karena di sini burung. Di sini terlihat adanya, mitokondria dari bangsa Austronesia di Madagaskar. Bahkan saat itu mungkin sekitar lebih dari 2 ribu, 3 ribu tahun yang lalu. Itu ditemukan sekitar 2 ribu sampai 2 ribu 500 sebelum masehi. Ditemukan ada settlement atau orang-orang Austronesia yang tinggal di sana. Mungkin karena tenggelam, mereka berlayar kemana-mana. Dan salah satunya ini. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingat orang main Lego, permainan Lego anak-anak itu, balok-balok itu, nanti ada yang hilang di situ misalnya. Demikian pula kromosom. Kromosom bangsa-bangsa itu ada urutannya masing-masing. Nah, pada urutan ke nomor ke 29, kalau nggak salah dari rantai kromosom, itu ada bagian kromosom yang hilang. Itu menjadi ciri khas sidik dari bangsa Austronesia. Di kromosom Y, kromosom laki-laki. Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar yang berlayar adalah laki-laki. Jadi, dilation number 29 in Y kromosom. Jadi, adanya kehilangan, adanya hilangnya kromosom di urutan 29 dari kromosom Y, itu adalah sidik dari bangsa Austronesia. Dan itu ditemukan di Madagaskar, sekitar 2.500 tahun sebelum masehi. Dan di sini juga ada prasasti yang memperlihatkan kemampuan astronomi atau pengenalan astronomi dari bangsa Austronesia, bangsa Nusantara, yang bukan pengaruh India. Jadi, itu berusaha dituliskan di dalam prasasti. Memang oleh, dengan huruf-huruf India, pengaruh dari India, Palawa, apa segala macam. Tapi informasi yang ada di dalamnya adalah informasi tentang bangsa Austronesia. Itu kira-kira awal peradaban bangsa Austronesia. Masih Sundalen waktu itu. Dan kemudian karena terjadinya akhir jaman es ketiga, es dikutub mencair, permukaan air laut naik, dan itu sudah dibuktikan secara gilu. 10.000 sampai 11.000 tahun sebelum masehi, darat sebagian besar ini tenggelam. Dan sepertinya itu menjadi starting point juga, ketika kita berlayar. Tapi tidak mungkin kita bisa berlayar kalau sebelumnya tidak ada perahu yang kita miliki. Lanjut, Pak. Dan ini, bangsa Austronesia dan pelayaran dunia. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa sekitar 25.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, kita tinggal di Duyaya Sundalen. Dan di situ kita membentuk peradaban. Peradaban yang dibentuk adalah peradaban maritim. Maksud saya peradaban amfibi. Kita bagus di darat dan bagus juga di laut. Dan kita mulai mengembangkan adanya teknologi berlayar. Yang merupakan penemuan asli bangsa kita adalah perahu bercadik. Perahu dengan dua cadik di kanan kiri atau satu saja. Cadik ini ya. Yang berguna untuk mempertahankan kestabilan kapal. Dan ini adalah invention penemuan yang luar biasa ada di luar kita. Yang membuat kita mampu berlayar dari pulau ke pulau, bahkan sebelum bangsa lain melakukannya. Bukan hanya karena kita punya pengetahuan astronomi, tapi kita juga punya teknologi maritim. Yaitu dengan ditemukannya, perahu bercadik. Lanjut, Pak. Halo, mohon dilanjut. Ya, dan ini memperlihatkan hasil dari penemuan itu, perahu bercadik. Dengan otomatis kita mempunyai kemampuan berlayar yang stabil. Gelombang itu kita bisa atasi dengan adanya cadik. Sehingga kita mampu, leluhur kita mampu berlayar ke tempat-tempat yang jauh. Seperti di gambar ini. Ini jelas ada perahu yang terlihat di Borobudur. Terlihat sekali di situ adanya cadik. Walaupun Borobudur itu dari abad ke-8, 7 atau 8 Masehi lah. Tetapi apa yang disampaikan di sana jauh lebih tua dari itu. Jadi pada di Candi Borobudur, leluhur kita menyampaikan bahwa ini yang sudah kita capai. This are what we have already achieved. Ini yang sudah kita mampu tempuh. Jadi perahu bercadik itu jelas jauh lebih tua dari yang diakini. Kemungkinan sebelum Masehi pun kita sudah menemukan itu. Dan itu nanti akan saya sampaikan kemudian. Nah, perdagangan mulai terbentuk dari situ. Kita berdagang dari pulau ke pulau, lalu bahkan ke entitas budaya lain, bukan hanya sesama orang Austronesia. Kita punya bahasa Austronesia kuno, yang sangat tua. Yang memang kelihatannya kalau bahasa Jawa, Sunda, Padang, Batak, itu kelihatan berbeda. Dayak. Tapi kita punya akar yang sama. Misalnya kita saling bertemu antara orang Jawa, orang Melayu, orang Dayak. Orang Jawa mungkin bilang, aku makan nasi. Sega itu kan kalau masih sega atau nasi. Orang Dayak akan bilang, aku makan basi, aku makan bari. Aku makan bari. Bari itu pardi, segala macam. Aku makan nasi atau aku makan pari. Saya makan padi kalau orang Jawa bilang. Mungkin orang Sumatera bilang, aku makan pari. Orang Dayak bilang, aku makan bari. Nah itu kelihatan kesamaan dari struktur bahasa itu. Jadi orang-orang Nusantara saling berdagang tanpa masalah, karena dia punya bahasa Austronesia yang sama. Sebagian besar adalah West Central Austronesian, yang mencakup wilayah-wilayah yang dulunya adalah Sundaland. Itu memperlihatkan kalau akar budayanya sama. Nah, kemudian prau bercadik juga membuat kita mampu berlayar untuk menemui tempat-tempat lain dengan entitas antropologis yang beda, dengan entitas budaya yang beda, dengan orang India segala macam. Nah, ini yang antara lain disampaikan dengan dua komoditas utama, yaitu Kayu Manis saat itu, dan Cengkeh. Kemudian ada Pala, ada Kapur Barus, ada Kemenyan, dan seterusnya. Nah, ini ada pelayaran yang dulu diduga, terutama oleh orang-orang Barat, itu try by error. Tapi saya tidak percaya, karena ada sesuatu yang membuat kita mampu berlayar dan berani berlayar, bukan hanya kita punya teknologi, tapi di seberang lautan, itu pasti ada pulau, dan di sana pasti ada makanan. Dan apa yang dipakai oleh orang kita dalam berlayar itu, itulah yang mendahuli jalur rempah sekarang. Jadi, pengetahuan kita tentang daerah-daerah dengan pulau-pulau itu, yang mampu membuat kita hidup, itu yang bisa membuat para leluhur kita berani berlayar. Bukan sekedar nekat. Orang-orang Barat bilang kan nekat, try by error orang Austronesia. Oh, tidak bisa. Tidak begitu. Leluhur kita itu tidak sembarangan dalam berlayar. Mereka tahu, mereka mempunyai pengetahuan akan maritim. Dan apa sih sebenarnya yang dikuasai oleh orang kita, oleh para leluhur kita zaman dulu. Logikanya sederhana. Apa yang pertama kali dilihat di pulau? Pantai, bakau. Bakau hanya ada di wilayah tropika. Dan dalam hal ini, sebagian besar kawasan tropika di dunia lama, Old World Tropics, dan di dunia baru, New World Tropics. Ada juga di Amerika. Jadi, tanaman pertama yang dikenal oleh leluhur kita di wilayah paling awal dari tempat tinggalnya adalah bakau. Di situ ada berbagai macam jenis bakau. Bisa untuk sumber makan, sumber obat, bahkan untuk pewarna pakaian. Jadi, pertama kali setelah, coba Anda bayangan, ketika kita habis terjadinya banjir besar itu. Akhir jaman S3. 10.000 sampai 11.000 tahun sebelum masih. Tor Gunang, kita berlayar untuk menyelamatkan diri dari tenggelam. Lalu kita mendarat di pulau-pulau, yaitu dataran-dataran tinggi yang atau di pulau-pulau wilayah-wilayah yang memang laut dari tadinya atau pantainya. Yang pertama dilihat adalah bakau. Jadi, kita memulai lagi peradaban kita. Itu di bakau. Karena itu yang pertama kali menyelamatkan kita dari pelayaran sahudera. Dan di situ ada tanaman-tanaman yang mempunyai banyak manfaat. Yang mampu membuat bangsa kita hidup. Bakaulah yang pertama kali dikenal oleh bangsa Austronesia dan Melanesia saat baik Sundalen maupun Sahulen tenggelam. Di wilayah timur juga ada wilayah seperti yang namanya Sahulen. Di mana ada Panyugini, Maluku, Australia, itu dulu sebagian Australia. Itu menjadi satu. Itu yang namanya Sahulen. Dan Sahulen juga tenggelam pada akhir jamananya. Sama. Kita Sundalen tenggelam, berlayar. Sahulen tenggelam juga berlayar. Cuma kemampuan berlayar orang seluruh Indonesia mungkin lebih canggih saat itu. Karena apa? Karena kita sudah menemukan perahu berjadi. Sampai pertama, di daerah-daerah pinggir pantai, khususnya bakau. Dan di bakau itulah kita mulai menata kembali kehidupan kita. Karena bakau itu sumber daripada kehidupan. Nanti, lanjut. Silahkan. Nah, ini adalah gambaran yang tadi saya bilang. Ini Sundalen. Di bawah ini peta yang ada orangnya ini. Sundalen. Dan di sini ada wilayah yang kemudian, setelah terlihatnya tenggelam, ini banyak bakau-bakau yang tumbuh di sini. Dan peradaban kita dimulai di situ. Kenapa? Karena dua peradaban besar yang ada ini, yang tulisannya merah ini, itu semuanya di bakau. Jadi peradaban Austronesia kembali dibangun setelah dari zaman leluhur mereka di Sundalen ini, tenggelam oleh banjir besar, yang kita tidak bisa mengelak, karena itu adalah peristiwa geologi. Nanti ada teorinya bagaimana bumi itu bergerak mengelilingi matahari, kadang-kadang agak jauh, kadang-kadang agak dekat. Mijian Kovic efek atau apa gitu ya, lupa saya Mijian Kovic. Orang Yugoslavia yang jelas. Pada beberapa periode tertentu, bumi agak jauh dalam peredarannya mengelilingi matahari. Ini yang menjadi pendinginan, es. Kemudian, sekian puluh ribu tahun kemudian, bumi itu mendekat lagi ke matahari. Mijian Kovic atau apa, lupa saya. Dan itu menjadi panas, es mencahir lagi. Dan itu akan terjadi lagi, sudah terjadi selama beberapa kali. Dan masa di antara kedua jaman es disebut interglasial. Dan kita sekarang sedang berada di masa interglasial yang keempat. Kita sedang menuju jaman es yang keempat. Tapi mungkin masih berapa puluh ribu tahun lagi. Intinya adalah sempat mangrove itu terbentuk setelah akhir jaman es. Ketika kita menghangat kembali. Tumbuh mangrove itu. Manusia yang tadinya di Sundaland ini menyebar kemana-mana selamat. Mendarat di wilayah-wilayah yang dataran tinggi, yang memudah menjadi pulau. Dan memulai peradaban lagi di sana. Anda bisa lihat yang di merah itu. Itu ada gua sang kulirang, yang terletak di Kutei Timur. Itu 50 ribu sampai 50 ribu 200 sebelum masehi. 50 ribu sebelum masehi. Yang di sini ditemukan lagi gua, itu gua leang, leang tedongnya. Di leang tedong lah istilahnya, leang kerbau. Itu ada di Maros. Sekitar 45 ribu tahun sebelum masehi. Ada apa? Ada lukisan di sana. Intinya manusia masuk ke sana dan melukis. Bahkan sebelum jaman es itu berakhir. Jadi perlahan-lahan ya, ketika jaman es ketika berakhir itu tiba-tiba banjir besar. Tapi secara bertahap memang terjadi kenaikan permukaan lauk. Secara bertahap. Dan mulai manusia membangun di situ. Di wilayah-wilayah yang dekat air laut. Karena apa? Hangat. Ada makanan segala macam. Ada apa? Ada bakau. Itu intinya. Bakau itu bisa untuk kehidupan berbagai macam. Di presentasi ini Anda bisa lihat adanya lukisan-lukisan gua. Yang dilukis oleh orang-orang Indonesia. Satu hal yang menarik adalah, ini kan tua sekali nih Bapak-Bapak ya. Kita bisa lihat ini ada yang sampai, paling tidak 50 ribu sebelum masehi, 40 ribu sebelum masehi. Antara dua lokasi ini. Yang perlu kita ingat di sini, ini adalah Sulawesi. Sulawesi, Filipina. Ini adalah Oceanic Island. Yaitu pulau-pulau yang memang tidak pernah berhubungan dengan darah tahun besar sebelumnya. Kalau yang pulau-pulau ini kan tadinya adalah bagian dari Sundaland. Ini disebut Continental Island. Pulau-pulau benua. Karena dia dulunya bagian dari sebuah benua. Yaitu disebut Sundaland. Anak benua sendiri. Nah ini menjadi pulau-pulau. Ini Continental Island. Wajar kalau ada makhluk hidupnya. Ada berbagai macam binatang, seperti harimau, kerbau, dan lain-lain. Termasuk juga manusia. Nah di sini adalah Oceanic Island. Pulau yang tidak pernah berhubungan dengan daratan besar apapun. Yang semenjak awalnya sudah pulau. Jadi secara logika, biologi, dan geologinya adalah pulau-pulau ini pulau kosong. Nah ketika mereka itu dihuni oleh manusia, berarti ada manusia yang datang dari sini ke sini. Memang betul Sulawesi pernah docking dengan Kalimantan. Itu sekitar Eosien atau Miosien. Tapi itu tua sekali dan Homo sapien-sapien sebelum ada. Manusia itu belum secara evolusi, itu belum ada manusia secara antropologi. Jadi mungkin masih Homo erectus, dan yang maluk-maluk manusia purba lah istilahnya. Yang peradabannya tidak terlalu canggih. Kalau ada pergerakan manusia ke sini, nah itu padahal pergerakan manusia-manusia purba. Dan kenyataannya memang tidak pernah ditemukan adanya. Fosil kecuali di bagian selatan ya. Di Sulawesi tidak ada. Nah ini yang ditemukan ini gua jelas. 50 ribu tahun dan 40 ribu tahun. Artinya apa? Artinya ada manusia yang bergerak dari sini ke sini. Dan bergerak itu pasti berlayar, karena pada zaman itu, itu sudah Pleistocene awal. Jadi atau Pleistocene tengah lah. Jadi ini sudah merupakan laut. Jadi ada orang yang berlayar dari sini ke sini. Dan itu menggunakan perahu bercadik. Dan kenapa mereka mau berlayar dari sini ke sini? Karena mereka hidup di mangrove. Anda lihat. Iju-Iju. Jadi mereka yakin, para leluhur yakin ketika mereka berlayar dari Kalimantan ke Sulawesi, bahwa di sini pasti ada mangrove. Dan itu yang menjadi dasar fondasi kemampuan bangsa kita berlayar. Atau kemampuan bangsa kita berlayar. Lanjut Pak. Ini fakta sejarah dan tidak terbantahkan. Lanjut Pak. Halo? Nah ini adalah bukti Pak. Di sini mungkin agak buram, nanti mungkin badan restorasi mangrove dan gambut akan sharing tentang hal ini. Anda bisa lihat di sini bahwa ada gambar-gambar kerbau segala macam yang Anda bisa lihat. ada kerbau anua dataran rendah. Kenapa saya sebut kerbau? Karena genusnya bubalus. Jadi anua itu genusnya bubalus. Sama dengan kerbau. Bubalus. Bubalus kalau kerbau. Kalau dia kan bubalus depresi kornis ya. Depresi kornis anua dataran rendah. Intinya kerbau juga. Nah kerbau ini dibawa tentunya dari Kalimantan ke sana. Demikian pula dengan babi rusa. Di sini juga ada babi. Kemudian nanti juga ada babi rusa. Babi rusa juga kemungkinan berasal dari babi. Terisolasi di Sulawesi. Dan lainnya membentuk spesies. Bahkan genus tersendiri. Genus babi rusa. Tapi mereka-mereka ini sebelum adanya manusia. Yaitu pada saat mungkin Sulawesi docking dengan Kalimantan. Tapi kemudian manusia datang. Anda bisa lihat di sini adanya pergerakan dari Kalimantan ke Sulawesi. Dan ini adanya mangrove. Manggrove lah yang memicu orang Nusantara untuk berlayar. Kalau mereka tidak tahu mangrove, mereka tidak akan berani berlayar. Karena mereka tidak yakin ada makanan di seberang laut. Di sini Anda juga bisa melihat, bahkan di slide yang bagian ini, bagian bawah, Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat adanya gambar di gua, gambar gua 45.000 tahun sebelum masehi, berdasarkan karbon dating, ada gambar perahu, Anda bisa lihat. Dan perahu ini, walaupun tidak terlihat secara jelas, nampak sekali adanya cadik. Atau struktur yang menyerupai cadik. Yang tidak jelas memang terlihat di gambar. Tapi ini bukan perahu sembarangan, karena ini adalah sama dengan perahu-perahu yang bahkan masih ada sampai saat ini. Kalau misalnya di Jawa, Bali, lalu juga di Belitung, misalnya ada perahu kater namanya. Nah itu ada perahu-percadik. Nah itulah yang digunakan untuk para lelur kita berlayar dari sini ke sini. Dan mereka berani berlayar, karena apa? Karena di seberang itu pasti ada mangrove. Selama masih ada panas, ada laut, ada bakau atau mangrove. Dan kita selama. Mereka berani berlayar, bahkan bolak-balik. Bukan hanya dari Kalimantan ke Sulawesi, tapi juga balik ke Sulawesi. Lanjut. Mohon dilanjut, Pak. Nah ini adalah beberapa produk yang bisa dihasilkan dari bakau. Umpamanya yang terkenal adalah bahan pewarna. Bahan pewarna dari baju-baju ini. Ini didapatkan dari tanaman-tanaman bakau. Dan ini membentuk peradaban yang kemudian khas menjadi orang West Central, khususnya di Jawa, Sunda, Bali. Itu berupa batik. Jadi pewarna batik pertama itu dari batik itu sesuatu yang dilukiskan di kain. Kain itu bisa dari kapas, bisa dari macam-macam. Bukan hanya dari kain sebenarnya. Awalnya mungkin bukan kain, tapi berupa kulit kayu. Dan itu diberikan corak. Dan corak pewarnanya antara lain dari bakau. Kain yang dari kapas itu belakangan. Kain dari orang kita. Dan mungkin di gambarnya, bakau, jenis-jenis bakau itu seperti Rizopora mukronata atau apikulata itu menghasilkan zat pewarna yang digunakan untuk pakaian. Dan masih dipakai dalam industri batik, bahkan sampai saat ini di Cilacap misalnya. Atau di kawasan Segara Anakan. Dan teknologi membatik dengan warna dari bakau, dibawa juga oleh leluhur Austronesia yang kita dalam pelayaran ke timur. Dan itu masih terlihat di orang-orang Samoa. Anda bisa lihat di sini. Mereka menggunakan pakaian yang mirip sekali dengan kain kita. Dan bahan pewarnanya pun didapatkan dari bakau. Sama dengan orang-orang di Segara Anakan. Jadi bakau bukan hanya makanan dan obat, tetapi juga untuk laju pakaian. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Halo, Bapak, Ibu. Mohon dilanjut slide-nya. Nah, ini terlihat lagi. Mungkin ada beberapa orang yang kurang setuju. Tapi intinya jelas sekali terlihat. Di sini ada perahu, bercadik, kawasan di pinggir laut, pantai, bakau, dan di sini ada binatang-binatang atau hewan-hewan yang biasa ditemukan di kawasan pantai dan bakau. Misalnya salah satunya kebang atau korifa utapah. Di sini jelas ada dan jelas ada pertemuan, ada saling diskusil atau ada pertemuan lah antara peradaban dan terjadi dagang. Berdagang. Perdagangan itu, ini pasar, itu dilakukan di kawasan yang dekat dengan pantai. Bisa pantai, bisa bakau. Ini kapalnya, ini perjauh-perauh bercadiknya. Ini cadiknya, ini perjauh bercadik. This is the highest achievement of Austronesian maritime technology. Itu ini. Yang mampu membuat leluhur kita berlayar, bahkan sebelum bangsa melayar, berlayar. Dan ini juga ada yang namanya layar, yang berbentuk sekipat, yang terbuat dari anyaman, antara lain anyaman daun pandan, yang juga ditemukan pandan, misalnya pandanus tectorius, ada juga pandanus dubius atau bidur, tapi bidur itu lebih getas, lebih mudah patah. Jadi dia menggunakan anyaman daun pandan, pandanus tectorius, yang di pinggir pantai yang keras, yang di daerah pantai, juga ada di daerah mangrove. Mereka gunakan sebagai layar. Ini yang namanya adalah kajang. Makanya orang Majapahit punya semboyan, sekar mayang, sekar kajang. Jadi pada saat bunga itu mekar, dalam hal ini bunganya bunga tenkeh, bunga tenkeh itu kan merah dan putih warnanya. Lalu sekar kajang. Kembangkatan layar. Kajang itu adalah layarnya orang-orang kita, orang usur Indonesia. Segi empat, terbuat dari daun pandan, yang banyak dianyaman daun pandan, dan jenis-jenis palom yang lain mungkin ya, yang di rotan misalnya, atau daun rotan ya, bukan, atau ada emap, maksud saya daun nipung, atau daun kelapa ya. Tapi intinya adalah daun pandan, itu yang lebih fleksibel, yang ditemukan di mangrove, atau pantai. Ini membangun peradaban kita sebenarnya. Dan ini adalah jelas nelur. Kita menangkap ikan ini, jelas ikan. Dan kalau saya lihat, bentuknya ini seperti ikan daerah pantai atau mangrove. Mungkin bandan. Di sini ada perikanan bandan. Dan ada di daerah mangrove. Ada kijang. Dan juga ada ikan-ikan yang juga banyak ditemukan di daerah-daerah mangrove. Seperti ikan dan anak. Lanjut. Halo Pak. Mohon dilanjut slide-nya. Saya mohon maaf, mungkin agak lama ya komunikasinya. Nah ini adalah bangsa wasulini dan keragaman hayat di bakau-nya. Anda bisa lihat, di bakau ini, itu ditemukan berbagai macam hewan, yang bukan hanya dapat berfunggi sebagai makanan, tetapi kesenangan ya. Misalnya burung atau apa, Anda bisa lihat. Di sini ada misalnya suscrova, babi. Saat itu kan lelur kita masih beragama kapitayan ya. Ada yang kemudian menjadi muslim, ada yang tetap hidup. Intinya pada saat kita masih beragama austronesial, kita juga makan babi. Ini adalah sumber makanan. Bahkan sampai sekarang pun, babi juga menyebar sampai ke Papua. Babi di Papua. Suscrova Papuana. Nah ini sudah mulai jelas. Itu jelas merupakan feral atau keturunan dari yang dibawa oleh orang-orang austronesial. Ini juga ada rusabawaian. Rusabawaian itu tinggal di daerah mangrove di Pulau Bawean. Itu juga bisa dimakan. Dan seterusnya. Bahkan ada ikan-ikan di daerah mangrove, seperti ikan-ikan kakap merah. Ini jelas memperlihatkan bahwa kawasan bakau ini, itu Maban Austronesia diyakini dimulai di bakau. Lanjut Pak. Mohon dilanjut. Nah ini salah satunya juga, kita bisa lihat. Di sini ada beras. Beras itu, bahkan sampai sekarang pun masih kita bisa lihat di bagian utara Jawa, di bagian selatan Jawa, beras itu ditanam tidak jauh sawahnya dari tepi pantai. Bahkan di kawasan mangrove tertentu, beras masih bisa ditanam. Berarti artinya apa? Varitas beras tinggi. Di sini juga ada pahatan candi buru-buru tentang orang yang berjualan garam. Garam juga dilakukan di tepi pantai, dan juga tidak jauh dari daerah mangrove. Di sini barang-barang kita tidak tahu apa ini. Kelihatannya bentuknya sih seperti jagung. Kalau bentuk jagung, jagung itu kan tanaman dari Amerika Latin. Bagaimana jagung bisa ada di sini? Berarti jagung itu dibawa mungkin di sini oleh leluhur kita yang berlayar sampai ke sana. Dan itu ada di buku Pre-Columbian Plant Dispersal. Ada beberapa tanaman yang pola penyebarannya dari Amerika Latin ke Pasifik, tapi jauh sebelum Kolumbus. Berarti leluhur kita sudah sampai ke Pasifik, sampai ke Amerika Latin dan membawanya ke sini. Dan semua itu adalah karena adanya bakau. Sebelah sini ada bakau, sana ada bakau lagi, baru berlayar lagi. Ada bakau lagi, berlayar lagi. Jadi bakau adalah orang Austronesia. Lanjut. Ini adalah bangsa Austronesia dan perdagangan antar pulau. Anda bisa lihat ini ada tanaman-tanaman khas yang memang ada di bakau. Ada ini jelas. Yang jelas ini ada kelapa, ada gebang, dan segala-galanya. Ada trade, ada perdagangan di sini. Ada pasar, ada burung-burung pantai, dan ada keperawatan. Lanjut. Ini adalah juga memperlihatkan adanya perdagangan-perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Austronesia saat itu. Adanya babi, adanya rempah, dan adanya ayam. Ini komoditas-komoditas yang diperdagangkan lewat pelayaran. Termasuk menyangkut ke daerah-daerah bakau. Anda bisa lihat tanaman ini, tanaman-tanaman pantai. Lanjut. Nah, ini adalah apa yang ditemukan di Candi Buru-Buru. Tentang adanya pasar, tentang perdagangan. Dan kita bisa melihat dari sosok orang-orangnya. Mereka tidak nampak seperti orang Jawa, atau orang Nusantara. Ini yang saya tafsirkan sebagai orang-orang dari mungkin Thailand atau Kamboja. Teringannya. Dengan dandanan seperti ini jelas kelihatannya adalah China, mungkin Tang, Ming. Sebelum dinasti Yuan yang jelas ya. Saya tidak tahu urutan. Yang jelas ini adalah nampaknya seperti orang-orang China. Dan ini jelas seperti orang-orang India, ataupun Pakistan. Atau Yaman, atau Arab. Anda bisa lihat. Ini adalah pasar perdagangan internasional. Mereka datang ke sini mungkin mengikuti track yang sudah kita berikan ke mereka. Teknologi berlahir. Jadi ada pertukaran. Intinya pada saat itu pun, perdagangan rempas sudah internasional. Sebagian dari mereka datang ke sini. Tapi tentunya tidak pulih oleh kita datang ke sana. Ya, lanjut. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita cermati dengan baik. Tadi kan saya sudah sampaikan adanya pelayaran dengan perlu berjadik antar puluh-puluh, antar daerah. Dengan kita memperdagangkan beberapa komoditas rempah. Yang utama adalah kai manis dan cengkeh. Cengkeh itu sisigium aromatikum. Endemik di Maluku. Ini rata sih. Suku jambu-jambuan yang endemik di Maluku sebenarnya. Sisigium aromatikum. Bagaimana bisa ada temuan cengkeh seperti ini di kawasan Sri Lanka bagian selatan yang setelah diteritikkan. Karbonating kalau tidak salah. Itu sekitar berasal dari wilayah. Di sini ada pelabuhan tua. Sekitar 200-an sebelumnya. Yang kita bicarakan adalah cengkeh. Cengkeh adalah endemik Maluku. Sisigium aromatikum. Sebelum dibawa oleh orang-orang Inggris atau Belanda sampai ke Zanzibar segera. Dia endemik Maluku. Dan itu ada di pelabagian selatan Sri Lanka. 200 sebelum Masihi. Kalaupun itu 800 Masihi, zamannya Sriwijaya. Yang waktu itu adalah pusatnya rempah. Bagaimana bisa sampai ke sana? Terbang, berenal. Kita bawa dengan kapal. Dan apa yang kita, kapal apa yang kita bawa? Bukti bisa saja ini kan dibawa oleh orang India yang datang ke sana. Kita terus bawa lagi ke sana. Di kromosomnya. Sama dengan kita. Kalau kita, dilation nomor 29 di kromosom Y. Itu jelas Austronesia laki. Ya, laki-laki. Nah, Arya juga punya. Ada markernya. Cuma saya lupa. Tidak pernah ditemukan ada gen Arya tua di Nusantara. Tidak pernah. Jadi baru belakangan mereka berlayar. Tapi awalnya tidak. Nah, setelah diteriti seluruh India dan Sri Lanka, tentang genotip orang-orang India dan Sri Lanka, mereka menemukan memang di sekitar Tamil, daerah sini. Dan Sri Lanka, daerah sini. Ditemukan laki-laki dengan kromosom Y, dilation nomor 29. Jadi ada orang Austronesia yang ke sana. Bahkan sebelum orang Arya turun dari Hindukus. Sebelum turun dari pegunungan Hindukus. Jadi kita berniaga dengan orang Tamil pada saat itu. Itu sudah ditemukan gen orang Austronesia. Jadi kita sudah berlayar ke sana. Bahkan sebelum orang Arya datang. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang dari Maluku. Cengkeh. Nama kata cengkeh itu berasal dari bahasa Cina memang zingki. Karena kita ingin berdagang dengan mereka. Mereka bingung namanya apa. Aku sudah kasih. Kalian bilang apa? Orang Cina bilang, itu seperti taku kecil. Zingki. Oke, zingki. Tapi nama cengkeh itu sebenarnya bukan cengkeh aslinya. Itu lawang. Cengkeh itu asalnya dari Maluku. Endemik Maluku. Ya, kita tanya orang Maluku. Apa orang Maluku bilang tentang cengkeh? Mereka bilang kembang lawang. Lawang. Nah, sekarang bagaimana Anda menjelaskan ada pengobatan di Ayurveda India. Pengobatan gigi. Sakit di gigi. Dengan menggunakan material berupa kembang. La-fanga. Itu orang sang sekretat. La-fanga. Orang Maluku bilang lawang. Dan cengkeh itu khas di Maluku. Artinya apa? Ada orang kita yang berlayar dari sini ke India. Bukan orang India. Dan ditemukannya fosil cengkeh di sebuah pelabuhan tua di Sri Lanka. Itu membuktikan bahwa orang bangsa kita sudah berlayar lebih tua dari yang kita perkirakan sebelumnya. Dan sudah berdagang lebih tua dari yang kita perkirakan sebelumnya. Dan apa yang mendrive mereka untuk berlayar, bukan hanya berniaga, tapi juga keberanian untuk melihat bagian lain di muka bumi. Dan mereka menempuh suatu pola perlayaran yang tentunya sudah ada sebelum adanya perniagaan rempah. Jadi ada jalur yang lebih tua dari jalur rempah yang diikuti oleh leluhur kita. Dan leluhur kita itu selamat dari banjir besar. Akhir zaman S adalah di pinggir pantai. Di wilayah-wilayah pantai. Khususnya wilayah-wilayah yang berisi tanaman-tanaman yang bisa menopang kehidupan mereka. Tapi pantai oke, ada kelapa. Tapi hanya itu. Kemungkinan yang besar. Ada pandan mungkin ada yang lain. Tapi daerah yang lebih subur dari itu untuk diversitas terbuat adalah bakau. Jadi bakaulah yang menyelamatkan leluhur Osronesia dan Melanesia dari banjir besar. Dan dari bakaulah peradaban itu dibangun kembali. Lanjut Pak. Mohon lanjut Pak. Mungkin tidak lama lagi. Nah ini salah satunya. Ini bukti. Adanya cengkeh di pengobatan Mesir kuno. Kepet. Jelas itu adalah cengkeh. Jelas dari gambar tulisannya kapet dan kapet itu apa? Orang Mesir menjelaskan. Anda bisa lihat di piramida mereka. Di Book of Life mereka. Dan di sini jelas terlihat bahwa seorang viraun dari kartusenya saja terlihat bahwa orang ini namanya adalah Tercakamun. Dan dia dari 1341 sampai 1323 sebelum masih didampingi oleh Dewi Penyembuh, Dewi Isis. Dan di sini didampingi juga oleh Dewa dari Alambawah atau Anubis. Dan ini biasanya berperan dalam kesehatan. Jadi viraun, diberikan kesehatan, dengan sesuatu yang ditaruh di mulutnya karena dia sakit gigi, yang namanya kapet. Dan bahannya antara lain yang utama adalah kayu manis dan cengkeh. Kayu manis ada di mana-mana. Tapi kayu manis kita sih namun mumbu mani itu ada di Sumatera. Tapi cengkeh. Hanya ada di Indonesia. Jadi pada tahun itu bagaimana mungkin orang Mesir bisa tahu cengkeh. Bukan orang Mesir yang ke Nusantara. Tapi orang Nusantara yang ke Nusantara. Kenapa mereka bisa sampai ke Mesir? Karena mereka mengikuti pola pelayaran yang berada di daerah tropik dan panas. sebelum adanya rempah. Yaitu manggur. Lanjutkan. Mohon dilanjut. Nah ini adalah tentang cengkeh. Anda nanti bisa. Padahal cengkeh membuktikan secara etnobutani, etnobayroji, bahwa orang Indonesia, orang Nusantara, sudah berlayar ke India. Lebih tua yang kita perkirakan. Dan ini bukti-bukti putaninya. Lanjut. Nah ini sebenarnya yang penting. Setelah kita mengulas tentang pola awal pelayaran bangsa Austronesia dan apa yang diperniagakan utamanya oleh para leluhur kita, baik orang Austronesia dan Indonesia. Pada prinsipnya adalah rempah. Tetapi ada jalur sebenarnya yang lebih tua, jalur pelayaran yang lebih dulu terbentuk sebelum adanya perniagaan rempah. Dan ini adalah hal lanjut Pak. Halo. Inilah yang namanya Pak Kau. Kita tadi sudah lihat ini adanya perahu berjadik. Jadi ada kaitan yang kuat antara peradaban besar Austronesia dan Pak Kau. Ini adalah Pak Kau. Oke. Nah sekarang kita lihat. Tadi saya sudah sampaikan ke Bapak-Bapak tentang pola persebaran orang Austronesia. Ini pola persebarannya. Ini pola jalur pelayarannya. Anda bisa lihat jalur pelayarannya. Dan mari kita lihat persebaran Bakau. Di sini terutama khususnya kalau kita bicara Bakau itu adalah Rizopora. Kita lihat di sini ada Rizopola Artigulata, Rizopora Mucronata, dan Rizopora Stilosa. Lalu ada juga Solomonensif, kalau tidak salah ada Rizopola yang lain. Anda bisa lihat ini. Terutama pola pelayaran besar bangsa Austronesia Anda bisa lihat di sini. Modogoskor, Pasifik, terus ke atas. Anda lihat dengan Rizopora Mucronata. Lihat pola persebaran yang berwarna ungu ini. Nah, pas kan? Jadi, pola persebaran orang Austronesia ini sama istilahnya kalau bahasa Jawa dengan persebaran Bakau khususnya yang paling luas Rizopora Mucronata. Anda bisa lihat. Sama dengan pola persebaran orang Austronesia. Jadi, bukan Bakau ini jelas secara biologi lebih tua dari manusia. Jadi Bakau Genus Rizopora mungkin sudah ada sebelum Genus Homo ada manusia. Jadi intinya sudah ada duluan Bakau. Jadi, bukannya para lelur Austronesia yang menyebarkan Bakau di dalam pelayarannya, tetapi orang Austronesia mengikuti Bakau dalam pelayarannya. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa Bakau menjamin kehidupan kita. Bisa ada sumber pangan, sumber obat, sumber pewarna bahkan. Itu membuat orang Austronesia survive dari banjir besar dan mulai berlayar. Dan pola persebarannya tentu saja secara logika mengikuti pelok persebaran orang Austronesia. Persebaran Bakau. Anda bisa lihat ini lah misalnya. Anda lihat ini. inilah orang-orang Austronesia. Dan Anda lihat Rizopora Stilosa mukronata saja misalnya. Plok sama. Jadi, orang Austronesia mengikuti Bakau dalam pelayarannya. Lanjut. Dan ini Anda bisa lihat persebaran dari Stilosa. Anda lihat Rizopora Stilosa. Rizopora ada di situ kecil tulisannya. Oh, Apikulata lain itu mukronata. Anda bisa lihat mukronata misalnya. Bahkan sampai Madagaskar. Ini juga sampai Madagaskar. Sekali lagi, bukannya orang Austronesia berlayar melemparin benih bakau lulu tumbuh bakau atau bukti bahwa orang Austronesia sudah sampai situ ada bakau di situ. Bukan. Tapi orang Austronesia berlayar sampai ke situ karena mengikuti bakaunya. Kenapa mengikuti bakaunya? Karena bakaunya menjamin kehidupannya. Dengan kata lain, leluhur kita, orang-orang Austronesia dan orang-orang Melanesia dalam berlayar. Di sini kan juga ada pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Melanesia. Prinsipnya sebenarnya itu percampuran antara Austronesia dan Melanesia. Tapi adanya ada budaya Austronesia di situ, ada budaya Melanesia. Khususnya Austronesia dalam hal berlayar. Anda bisa lihat ini. Sama persis dengan tarulah misalnya Mugronata. Sampai ke Pasifik-Pasifiknya, bahkan sampai ke Madagaskarnya pun sama. Jadi, orang Austronesia berlayar karena bakau. Karena dia tahu ada bakau dan kalau ada bakau kita hidup, kita survive. Jadi, itu yang mereka lakukan. Jadi, dengan kata lain, bahkan di sini pun kita bisa katakan bahwa bangsa Austronesia dan juga bangsa Melanesia dengan kata lain bangsa Nusantara, Nuswantara, pulau-pulau dan lautan di antaranya, yaitu bangsa Austronesia dan bangsa Melanesia, itu adalah bangsa Rizofora, bangsa bakau. Bakau adalah kita. Jadi, kalau bakau dirusak, peradaban kita hancur. Karena fondasi peradaban kita berada di bakau. tidak ada bangsa lain di dunia ini, mungkin yang tahu bakau lebih baik dari orang Austronesia dan orang Melanesia. Mungkin tidak ada. Khususnya orang Austronesia. Karena sebagian besar spesies itu berada di wilayah barat. Memang. Oke. Yang persebarannya atau kerapatannya tinggi. Di timur juga sama. Tapi pelayaran itu dilakukan dengan perahu bercadik. Ini kita harus hati-hati. Dan perahu bercadik itu adalah hubungan antara Austronesia dan Melanesia adalah hubungan yang harmoni take and give. Kita memberikan dan kita menerima. Kita menerima dari timur sagu. Kita menerima macam-macam. Mari lanjut. Ini Bapak, Ibu bisa lihat bagaimana pola persebaran orang-orang Senedan. Juga di mangrove, di bakau, itu ada beberapa jenis yang lain yang juga hidup seperti berguir. Lalu ada Lungitsera, api-api ya. Ada Sonerati ya. Dan Anda bisa lihat pola persebaran mereka. Sama persis dengan pola persebaran orang-orang Austronesia, khususnya West Central dan East Austronesia. Jadi orang Austronesia bagian barat tengah dan sebagian di bagian timur. Anda bisa lihat. Di sini adalah orang Austronesia, West Central Austronesia. Anda bisa lihat. Bahkan sampai ke pulau di sini. Anda bisa lihat juga dari sini. Orang Yunan itu secara genetik itu dekat sekali dengan orang Austronesia. Kemungkinan memang berasal dari Austronesia. Kita tidak tahu. Tapi intinya pelayaran orang Austronesia di bagian barat dan tengah itu timur di sini ya. Di bagian tengah dan ke timur ini. Ini jelas mengikuti bakau-bakau. Ada Burbueria, ada Sonera, ada Lunixer. Itu yang diikuti mereka dalam pelayaran. Karena juga ada makanan di situ. Ada obat di situ. Dan ada sesuatu yang menjamin keberadaan mereka di situ. Makanya mereka berani berlayar. Bakaulah yang membuat orang Austronesia berani berlayar. Intinya itu. Kalau tidak dan di masa lalu di ancient times bangsa yang berlayar sedemikian luas, sedemikian jauh itu adalah bangsa Austronesia. Bahkan bangsa-bangsa lain di belakangnya kemudian seperti orang Arab misalnya. Berlayar sampai ke Nusantara mencari Kapur Barus, Kemenyan, rempah-rempah. Itu juga mengikuti pola persebaran yang diajarkan orang Austronesia ke mereka. Oh lewat sini bro. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Karena ada ini, karena ada ini, karena ada ini. Khususnya, karena ada bakau. Di mana ada bakau, you will survive. Itu intinya. Kira-kira begitu. Makanya tidak mengherankan kalau pola persebaran bangsa Austronesia itu plok sama dengan pola persebaran bakau. dan genus-genus di dalamnya. Bukan hanya Rizopora, tapi ada Brugueria, ada Soneratia, ada Kigelia, dan segala. Kandelia maksud saya. Nah itu, genus-genus tanaman yang ada di mangrove. Sebenarnya bakau itu sebenarnya lebih merujuk kepada Rizopora, salah satu bagian dari mangrove. Mangrove itu lebih besar lagi. Ini adalah tanaman-tanaman mangrove. Dan Anda bisa melihat, pola perlayaran dan persebaran bukan hanya orangnya, tapi peradabannya. Termasuk tadi yang saya sampaikan tentang batik bagaimana mewarnai kain. Itu juga dari... Lanjut. Nah ini ada juga pola arus air. Anda bisa lihat persebaran orang Austronesia juga mengikuti pola arus air. Bahkan sampai Amerika Latin. Apakah orang Austronesia sampai ke Amerika Latin dan apakah itu didukung oleh bakaunya? Mari kita lihat. Lanjut, Pak. Nah, Anda juga bisa melihat bukti tentang adanya pergerakan orang Austronesia dalam bentuk berupa UBI misalnya. UBI itu jelas Ipomoebatata jelas dibawa dari Amerika Latin. Tapi kok ada dari Amerika Latin? Kerabatnya juga ada di sana. Tapi kenapa bisa ada di sini? Dengan nama yang kurang lebih hampir sama. Anda bisa lihat di sini ya. Di sini ada buku dulu yang ditulis Pre-Columbian Plan Dispersal. Jadi pelayaran sebelum masa Kolumbus. Jadi ada barang-barang yang dibawa dari sana dari Amerika Latin ke sini. Salah satunya adalah UBI. Kok bisa begitu? Memangnya berani mereka berlayar dari ujung yang tadi pulau pascah ya. Ujung terakhir adanya mangrove. Kok bisa sampai ke Amerika Latin? Apakah di Amerika Latin ada mangrove? Dan jawabannya ya. Adanya Rhizophora Samoensis. Yang sekarang sudah dijadikan sinonim dengan Rhizophora Mangli. Ada di sini. Ada di Samoa sampai ke sini. Intinya ada, ada Rhizophora, ada bakau di Amerika Latin. Itu yang membuat orang-orang Austronesia dari pulau terjauh, pulau pascah, berani berlayar ke sana. Karena mereka berani berkeyakinan di seberang pulau kita kalau masih panas seperti kita pasti ada bakau. Dan yes, ada Rhizophora Solomensis atau Rhizophora Mangli. Dan sebagian peluru kita kemudian membawa peradabannya ke sana. Pengaruhnya jelas antara lain adanya Blue Pipe. Tulup. Tulup ada di Kalimantan, ada di wilayah-wilayah Austronesia, bagian barat, sini, tengah. Ada juga di sini. Invention yang sama? Fine. Tapi siapa yang mempengaruhi siapa? Yang di sini mempengaruhi Pasifik? Mereka tidak punya kemampuan berlayar. Mana ada perahu berjadik yang dipunyai? Bahkan oleh peradaban besar seperti Maya, Aztek, Inca, mereka tidak menemukan perahu berjadik. Mereka hanya menemukan perahu dari rumput, tapi berjadik tidak. Orang kita iya. Jadi kitalah yang ke Amerika Latin dan memperkenalkan sesuatu ke mereka dan kita membawa sesuatu balik ke sini. Antara lain Ubi. Yang kita perkenalkan ke sana antara lain ayam. Lanjut Pak. Dan semua ini terjadi karena bakau. Kalau tidak ada bakau mereka tidak akan berani berlayar. Lanjut Pak. Dan ini misalnya kedatuan Sriwijaya. Kedatuan bakau pertama bisa dibilang. Dan Anda kalau bisa lihat wilayah Sriwijaya, itu sama dengan persebaran risopora apikulata. Anda lihat saja di petai ini. Apikulata dengan Sriwijaya. Sriwijaya condong mengikuti pergerakan spesies bakau yang kita kenal sebagai risopora apikulata sampai ke Sri Lanka sekarang. Ini yang diduga tadi cengkeh itu bisa ditemukan di Sri Lanka. Kalau berdasarkan karbon dating 200 tahun sebelum Mas Hayi, tapi berdasarkan karbon dating yang lain atau khususnya arkeologi itu diyakini sekitar 800 setelah Mas Hayi. Oke, nggak apa-apa. tapi intinya adalah itu dibawa oleh Sriwijaya ke sini. Bukan oleh orang Sri Lanka datang ke sini beli cengkeh di sini terus balik. Tidak ada bukti. Mereka tidak punya teknologi berlayar seperti itu. Yang punya Sriwijaya perlu bercadik. Jadi dibawa ke sana. Dibawa dari timur sini, dibawa ke sini, dibawa ke sana oleh orang Sriwijaya. Dan pola negaranya Sriwijaya sendiri mengikuti risopora apikulata. Lanjut. Jelas sekali kaitan antara peradaban Sriwijaya dan Pak Kaun. Lanjut Pak. Bapak, Ibu, silakan. Yang berikutnya adalah kedatuan terbesar yang bangsa Austronesia dan Melanesia pernah punya. Kedatuan Majapai. Dan Anda yang bisa lihat di wilayah ini, dari negara Kertagama, di Susuno, kira-kira. Mungkin ada beberapa rekan yang tidak setuju. Nggak apa-apa. Tapi kalau berdasarkan negara Kertagama dan ditemukannya benda-benda peninggalan, jelas. ini wilayah ini adalah dalam pengaruh Majapai. Dan kalau Anda lihat sendiri, pora persebaran ini, Anda lihat lagi dengan peta bakau, itu sama dengan risopora stilosa. Jadi Majapai adalah kedatuan risopora stilosa. Jadi wilayahnya, wilayah pengaruhnya mengikuti wilayah persebaran stilosa. Dan risopora stilosa sampai ke Australia. Apakah Majapai sampai ke Australia? Oh iya, lanjut. Mohon dilanjut. Mohon saya diingatkan kalau waktunya sudah ini Pak ya, sudah lewat. Nah ini bisa lihat. Stilosa itu sampai bagian utara Australia. Dan Majapai sampai di Australia. Dengan ditemukannya koin Majapai, meriam-meriam Majapai yang disebut sebagai catbank, peninggalan zaman ketika tentara Mongol masuk ke Kediri, mereka meninggalkan mesiu dan senjata yang kemudian dimodif oleh orang-orang Jawa kemudian sebagai catbank, beriam. Dan itu digunakan oleh Majapai. Dan itu ditemukan di bagian utara Australia. Artinya apa? Bagaimana mungkin orang-orang Jawa dari Majapai atau orang-orang Nusantara dari Majapai? Karena Majapai sebenarnya bukan kerajaan Jawa, kerajaan Nusantara. Mereka berani berlayar sampai ke Australia, tidak mungkin kalau di sini tidak ada Pakau. Dan memang iya, ada Rizopora, ini Rizopora setilosan, di bagian utara Australia. Ada Rizopora, ada Bakau, selamat kita. Mari kita mendarat. Bisa buat makan, bisa buat obat, dan segala macam. Jadi, Bakau mempengaruhi persebaran dari kerajaan Majapai, kedatuan Majapai. Itu ditentukan oleh Bakau. Lanjut Pak. Dan ini adalah pura pergerakan bangsa Austronesia dan peradaban yang dibawanya. mulai dari anjing. Anjing mereka berkenalkan ke Pasifik atau yang kemudian kita kenal sebagai Dinggo atau Papuan Singindo. Itu adalah anjing yang dibawa oleh-lelur Austronesia dalam pelayaran mereka ke timur. Sekali lagi, kalau kita lihat kota persebaran Bakau, itu sampai ke Pasifik. Jadi, peradaban besar ini, itu tersebar di wilayah-wilayah yang sama dengan persebaran Bakau. Sekali lagi, bukan manusianya yang menyebarin Bakau, tapi manusianya mengikuti Bakau. Lanjut. dan ini adalah Bakau yang dicatat oleh peneliti pertama dari luar Nusantara, yaitu Rumfius. Rumfius menulis di buku Herbarum Ambonense, di Ambonense Kurisuti Kabinet, ini bukunya. Lalu ada juga Ambon di masa VOC, yang ditulis oleh Rumfius, dan beliau mencatat tentang Bakau-Bakau yang ada di di wilayah-wilayah. Dikenal sebagai Mangium, ada Mangium, Mangi-Mangi itu artinya Bakau. Di situ juga Rumfius menulis bahwa di masyarakat Ambon itu menjaga bakaunya dengan sasi, dengan aturan adat. Karena bukan hanya bakau itu berguna bagi mereka untuk makan dan obat dan segala macam. Tetapi di Bakau juga tempat berlindungnya anak-anak ikan dan tempat hidup kepitik di mana mereka makan. Makanya untuk menjaga itu, bakaunya mereka kasih sasi atau hukum adat yang disebut sasi Mangi-Mangi, sasi bakau. Karena apa? Karena keyakinan orang Maluku dan itu terbukti benar bahwa di Bakau, Bakau itu bukan hanya tempat adanya on bakau di mana kita bisa dapat buah, buah, makanan, obat, bahan pewarna. Tapi di sana juga hidup biota lain yang bermanfaat bagi kita. Ikan dan kepiting. Jadi kalau Bakau rusak, ikan hilang, kepiting hilang. Kenapa ikan hilang? Karena Bakau dengan akarnya itu adalah tempat berlindung ikannya. Bahkan leluhur kita, orang-usur Indonesia, orang Melanesia, dan percampuran dari keduanya itu orang Maluku, itu sudah tahu persis mengapa kita harus menjaga Bakau. Karena Bakau rusak, kau rusak. Istilahnya. Ya, lanjut. Itu dicatat oleh Rumfius. Dan Rumfius juga menulis ini di tulisan yang kemudian ditulis ulang oleh beberapa orang ini, penulis ini, tentang penafsiran Herbarum Ambu Inense di masa sekarang. Farmasinya, apanya sekarang, dengan pendekatan yang ada sekarang. Dan memang Bakau itu sangat penting, sangat bernilai bagi orang-orang Maluku dan mereka menjaganya dengan saksi. Kenapa ya? ada Bioprospecting Rumfius Ambu Inense Herbal atau Informasi Bioprospecting Rumfius Anda bisa lihat. Kenapa orang asing itu mempelajari itu dengan seksama? Oh, kita tidak. Hingga saat ini Herbarium Ambu Inense itu ditulis dalam dua bahasa, bahasa Latin dan bahasa Belanda, Belanda abad ke-18. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi belum ke dalam bahasa Inggris. Unfortunately. Padahal Rufius menghabiskan sebagian besar waktunya di Nusantara dan juga mencatat tentang Bakau di Nusantara dan pengaruh kuat Bakau dengan orang-orangnya. Lanjut. mohon Pak, dilanjut Pak. Saya disesuaikan dengan ini. Dan ini adalah kesimpulan dan Anda bisa semua baca kesimpulan yang ada di sana. Kesimpulan bahwa peradaban Nusantara itu adalah peradaban Bakau dan berapa besarnya pengaruh Bakau bagi kita. Di mana kita membangun peradaban kita, membangun jati diri kita sebagai orang Austronesia dan orang Melanesia itu atas Bakau. Jadi kalau Anda hilang kesadaran ini dengan merusak Bakau itu berarti bunuh diri. Sebenarnya. Membunuh jati diri sendiri. Lanjut Pak. Mohon, lanjut. Mungkin satu slide lagi. Selain Bakau, itu ada yang lain yang juga ditemukan di pantai. Bapak-bapak pasti tahu. Adanya kelapa, bapak-bapak dan ibu semua. Pasti tahu. Adanya kelapa dan adanya pandan. Dan di sini kita bisa lihat berbagai macam pemanfaatan yang bisa kita dapatkan dari pandan. Pandan ini bahkan bisa dibikin seperti godol untuk makan dan untuk cadangan makan. Ini dilakukan di Pasifik, di beberapa negara-negara Pasifik. Sampai detik ini bisa dikatakan bahwa pandan ini menyelamatkan mereka. bisa juga dipakai untuk obat, daun untuk berbagai macam keragina. Bahkan termasuk layar pertama yang digunakan oleh bangsa bahari kuat yang namanya bangsa Nusantara. Yang disebut kajang. Layar kapal yang segi empat. ciri khas Ostronesia. Sekar mayang, sekar kajang. Kajang itu dibuat dari dalam pandan dan pandan ini khususnya pandan di Tektorius itu juga ditemukan baik di mangrove maupun di pantai. Jadi ini sebagai salah satu penopang bahwa orang Nusantara berani berlayar bukan hanya karena ada bakau tapi juga ada pandan. Lalu juga nanti ada kelapa. Jadi tiga jalur utama sebenarnya yang mendahuli terbentuknya jalur rempah. Jalur bakau, jalur pandan, dan jalur kelapa atau jalur nyur. Tiga inilah yang pertama kali membentuk pola pelayaran orang Nusantara Indonesia. Membuat, meyakini, meyakinkan orang Nusantara Indonesia untuk berlayar dan akhirnya membentuk pola pelayaran dan pola pelayaran ini nanti kemudian digunakan juga sebagai pola pelayaran antar pulau antar wilayah yang kemudian kita kenal sebagai jalur rempah karena yang kita bawa adalah rempah. Sesuatu yang sangat unik dari Nusantara. Bukan hanya cengkeh ada pala hanya aliroites meluk meluk melukensis. Itu sudah jelas dari melukensis. Belum juga beberapa yang lain seperti kemenyan menyantoba dan oke selanjutnya dari saya yaitu terima kasih saja kuliah dari saya dan insyaallah seluruh paparan ini nanti akan di sharing oleh pihak panitia sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mempelajarinya. Baik. Jika ada sesuatu ingin ditanyakan bisa ditanyakan sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ari ya atas penjelasannya tadi mungkin dari beberapa teman-teman yang hadir itu apa namanya paparannya agak buram mungkin karena jaringan ya karena beberapa saya juga kadang buram juga beberapa teman juga saya cek ada yang jelas ada yang buram dan sebagainya. Di zoom dan di room chat ada beberapa pertanyaan Pak Ari ini kita sampai jam 16 ya jam 4 saya kasih kesempatan halo saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Muhammad Yusuf dulu silahkan halo Pak Muhammad Yusuf halo ya halo Mas Budi kedengeran ya ya kedengeran silahkan selamat sore Pak Ari terima kasih banyak saya mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan ini luar biasa teman kami saya pribadi tertarik Pak apakah pola pelayaran itu dengan sebaran ekosistem mangrove itu itu sifat yang kebetulan atau memang ada alasan alasan ilmiah gitu ya yang memang mengukuhkan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang bangsa bakau sebut saja jadi apakah itu faktor kebetulan atau memang ada pengetahuan atau jejak jejak-jejak bukti bahwa memang bangsa kita itu bangsa yang mengikuti ekosistem mangrove itu aja Mas Budi terima kasih semoga ketangkap pertanyaannya terima kasih Pak Muhammad Yusuf Pak Ari langsung saja langsung saja kita satu-satu saja Pak Pak Muhammad Yusuf terima kasih atas atensi Bapak tapi sebenarnya itu bukan pelajaran Pak bukan kuliah kita saling berbagi jadi dalam kesempatan ini saya dapat info dari Pak Yusuf Pak Yusuf juga dapat info dari saya saling berbagi kan berpahala Pak lumayan bikin kita makin maju oke sebenarnya tidak sembarangan Pak tidak kebetulan kalau Bapak tadi lihat slide tentang adanya dua gua tua baik di Sangkulirang maupun di Maros itu dua gua yang sangat tua itu semuanya berada di wilayah yang dekat dengan mangrove jadi hal pertama tentu yang kita lihat coba Bapak bayangkan kalau ini bukti-bukti geologi yang tidak terbantahkan Pak adanya wilayah yang namanya Sundaland ketika jaman es itu masih jaman es ketiga Pak masih 25 ribu tahunan intinya tuh permukaan laut itu lebih rendah dari yang ada sekarang jadi wilayah-wilayah yang sekarang di dasar laut itu sebenarnya adalah daratan yang menyatukan taruh lah Jawa Kalimantan dan Sumatera Semenanjung itu kan anak benua sendiri lah istilahnya nah peradaban kita ada di situ dan tentu saja peradaban itu mulai dari pantai Pak kalau orang mendarat seperti kasus orang Pasifik atau orang-orang Madagaskar kan mendarat di pantai dulu lalu dia menembus ke hinterland ke bagian dalam nah ketika mereka sampai ke pantai kan yang pertama kali dilihat tentu saja tanaman-tanaman yang ada di pantai seperti kelapa dan segala macam bakau bakau udah ada Pak bakau itu bahkan di Mesir itu pernah ditemukan jejak bekas habitat mangrove burunya mangrove sekarang udah jadi padang pasir di situ ditemukan tulang dinosaurus Pak jadi memang ada dinosaurus yang hidup di mangrove jadi mangrove lebih tua dari manusia oke nah ketika manusia itu mendiami sesuatu tentu saja dia akan akan turun dari gunung kemana apalah gitu ya pasti dia akan ke daerah pantai dan dia akan mengambil apa yang ada pengetahuan yang ada di pantai oke lalu bagaimana Bapak menjelaskan dari Kalimantan ke Sulawesi Sulawesi itu Oceanic Island Pak kalau istilah geologinya dia tidak pernah merupakan bagian dari Sundaland ataupun Sahuland jadi Sulawesi itu merupakan komposisi pulau-pulau yang memang sejak dari dulu sudah pulau terbentuk mungkin dari atol tadinya makanya kan Sulawesi itu sangat tinggi karena mungkin dulu atol kemudian saling bersatu membentuk pulau Sulawesi intinya adalah Sulawesi tidak pernah dihuni oleh apapun karena di Oceanic Island tadinya dari dari atol terbentuk pulau berarti kosong tadinya Pak sama sekali lalu ada pengaruh dari daratan besar entah burung bawa biji atau apa segala macam lalu timbul tapi jelas tidak ada manusia kosong karena manusia kan persebarannya di kontinental katanya dari Afrika terus sampai ke Asia segala macam berarti seharusnya tidak ada manusia di Sulawesi sampai terjadi kontak ada manusia datang dan itu kapan kalau lihat tadi juga ada orang yang menanyakan itu sekitar 4 ribuan orang di Carbon Rating itu 45 ribu kok dan 25 ribu tahun sebelum masa itu kita masih punya Sundaland masa Sundaland kosong sih daratan segitu besar orang dia berbagi daratan dengan Cina dengan India dia ada bagian dari main land masa sih Sundaland sama sekali kosong sekian puluh ribu tahun jangan jangan merendahkan diri sendiri jangan mempermalukan diri sendiri nggak mungkin lah Sundaland itu kosong kayak anak benua India kan ada orang Tamil sebelum orang Hindu Arya turun oke lah tapi kan ada orang Tamil masa sih anak benua segitu besar sekian puluh ribu tahun kosong nggak ada orang tidak mungkin kecuali itu continental island terpisah dengan samudera tidak ada orang masuk nah artinya apa kalau ada gua di Sulawesi dan itu sudah sangat tua itu masuk akal pertama tapi kalau dia sekitar 45 ribu tahun yang lalu itu masih Pleistocene mendekati pertengahan akhir jadi itu masih muda nah Sulawesi memang pernah docking dengan 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 Kalimantan contohnya ada Anoa Anoa itu kan bubalus Pak kerbau itu satu genus dengan kerbau kok bisa ada di situ di Filipina ada lagi yang kerbau kerdil apa namanya tamrak atau apa itu lebih kecil lagi nah ini binatang loh Pak berenang oke kerbau bisa berenang tapi sejauh apa Selat Sulawesi lupa beralem lebar bagaimana mungkin dia pasti Sulawesi pernah docking dengan Kalimantan sehingga mereka bisa nyebrang makanya ada Tarsius juga di Sulawesi ada monyet itu makaka yang tadinya makaka resus cuma satu wah menyebar jadi makaka heki makaka ini ada yang hitam ada yang kuning segala macem oke tapi itu kan mamalia Pak itu mungkin awal-awal Pleiocene atau Pleiocene atau Myocene oke manusia belum ada Pak belum ada Homo Sapiens Homo Sapiens itu belakangan Pleistocene bagaimana mungkin ada lah kalau cuma 45 ribu tahun yang lalu kan itu Pleistocene Pak baru itu berarti ada manusia yang ke sana nah tetapi pada masa itu Sulawesi sudah pisah lagi dengan Kalimantan lalu bagaimana orang-orang yang ada di Goa apa itu Sangkulirang yang di Kalimantan Timur bisa ada di Gua Memang mereka berenang yang sukuat apa Pak orang kita berunang gelem pasti itu belum ada ikan giulah segala macem gak mungkin apalagi membawa peradaban Pak kalau membawa diri sendiri kayak saya orang Bapak nyemplung terpaksa kita nyebrang bisa aja sampai Sulawesi tapi yang kita bawa kan diri Pak bukan peradaban kalau yang kita bawa peradaban itu banyak orang jalan nah jadi kesimpulannya bahkan sebelum 45 ribu tahun sebelum masih sesuai dengan karbon dating yang ada di Goa itu memperlihatkan tarolah kalau misalnya aja tetap teman-teman di arkeologi bilang itu 4000 tahun sebelum masih fine oke berarti kan bercadik sudah ditemukan sebelum 4000 lukisan gua gambar gua segala macam itu peradaban yang dibawa dan itu gak sembarangan Pak jadi bangsa kita sudah tahu bakau bahkan sebelum kita melakukan pelayaran samudera besar-besaran itu dulu kita udah tahu duluan Pak oh bakau ini bisa dimakan orang kita kan gitu Pak jangan bayangkan sekarang Pak sibuk ke kantor sibuk kuliah sibuk ini main HP orang zaman dulu kan banyak santainya Pak habis bercocok tanah nongkrong atau habis mancing dapet ikan nah udahlah cukup buat makan terus nongkrong habis nongkrong ngapain Pak nah zaman sekarang kan ada main HP zaman dulu kan gak ada invention yang bekerja jadi nongkrong itu bukan sana-sino bukan sana-sini nongkrong tapi ngapain ini barang apa ya enak gak ya dimakan coba-coba oh enak wah ini berarti enak nih udah kita pindah aja ke sini gitu jadi kita sudah tahu bakau jauh sebelum pelayaran samudera jadi kita tahu intinya Pak kita tahu Pak Yusuf bahwa kita bisa hidup di bakau sehingga apa kalau kita berlayar pasti di seberang sana ada bakau juga ada bakau selamatlah kita jadi pola persebaran Austronesia itu mengikuti bakaunya bukan orang Austronesia bawa bibit bakau disembarin kemana-mana bukan tapi ada bakau oh pasti ada bakau lagi pasti ada bakau lagi terus dan dari bahasa juga kelihatan bahasa-bahasa Austronesia kalau Bapak Cari di dicioneri itu semuanya hampir sama tentang bakau 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 bahkan orang Madagaskar aja bilang bakau itu bagaimana lagi Pak artinya kita familiar sekali dengan bakau dan itulah Pak kurang lebih Pak Cari kita kataksi ya yang di reng-reng nanti tiga nanti beralih ke room chat karena di room chat juga ada beberapa pertanyaan ini Pak Lutfi Yondri ini lakukan Pak Lutfi Yondri Halo Pak baik terima kasih terima kasih Pak Ari ya ya halo Pak terima kasih terima kasih suara jelas kan jelas Pak jelas lanjut Pak baik baik ini kebetulan saya meneliti gunung padang ya cukup lama saya meneliti gunung padang hampir berapa ya sejak tahun 97 saya meneliti gunung pertanyaan terakhir saya yang jadi padang dan menarik tadi pertanggalan atau dating yang dipakai oleh Pak Ari sampai 20 ribu sebelum masehi itu itu data apa yang Pak Ari gunakan untuk mengetahui dating gunung padang itu saya sudah mengetahui sudah membaca konstruksinya saya dapatkan lapisan budaya masa lalunya lapisan tanah sebelum gunung padang konstruksi gunung padang itu dibangun jadi saya berbicara tentang budaya Pak Ari jadi angka 10 ribu sampai 20 ribu itu kok saya nggak dapatkan ya Pak Ari itu Pak Ari gunakan sampel apa dan bagaimana cara pengolahannya dari angka 10 ribu sampai 20 ribu itu didapat saya mendapatkan angka 117 tahun sebelum masehi cukup itu Pak pertanyaan saya Pak terkait gunung padang Pak mungkin Pak Lutfi pernah dengar ada orang-orang Perancis yang melakukan data arkeologi saya tidak tahu apakah data itu menyebar atau tidak tapi beberapa ada saya pernah baca beberapa laporan yang dilakukan oleh arkeolog Perancis yang menyatakan bahwa itu memang sekitar 10 ribu tahun sebelum masehi dari karbon dating yang dilakukan terhadap batuannya saya nggak tahu itu benar apa nggak Pak mungkin Pak Lutfi makanya itu saya bilang disini kita saling ini cukup menarik nih dari batuan dapat karbon dating kok dari batu bisa dianalisis karbon ya Pak itu apa saya nggak tahu itu Pak tapi yang saya baca itu gitu jadi kalau sebaiknya Pak data arkeologi arkeologi yang diacu Pak penelitian arkeologi itu ada dan bagaimana mencari data jadi arkeologi itu ada namanya ada lapisan budaya bagaimana perkembangan budaya begitu juga dengan dating-dating yang lainnya dan bagaimana keberadaan Austronesia dalam kajian arkeologi itu yang cukup menarik untuk dikaitkan dalam kolaborasi interpretasi Pak Ari ini terima kasih Pak Ari juga apa itu memang data yang ada Pak ya dan pertama kedua juga ada batuan besar dengan bentuk siku-siku itu tidak mungkin buatan alam karena struktur seperti itu fisika memang ada dan banyak cuma itu biasanya kristal bentuknya kristal dan bukan bangunan besar kalau bangunan besar jelas itu merupakan rekayasa manusia teknologi manusia bagaimana data yang dilakukan orang-orang Perancis itu saya kurang begitu ini Pak tapi kelihatannya memang mereka sampai ke kesimpulan 10 ribu saya enggak tahu itu ya bisa jadi iya bisa jadi tidak tapi untuk struktur yang seperti itu sama juga dengan ini Pak kasus piramida apa itu Ufu apa itu Pak ya yang di Mesir itu itu kan kalau pas di karbondatel ngaco itu Pak lalu struktur kalimatnya juga kan Ra Ufu atau apa gitu artinya Tuhan Kufu wah itu blasemi Pak jadi itu enggak mungkin tulisan yang di piramida Kufu yang katanya paling tua itu jangan-jangan Lord Carnavon itu nulis jadi bagaimana kalau data arkeologi yang diacu sebaiknya diverifikasi dulu Pak jangan sampai dikutip saja jadi sangat mengacaukan sangat menyesatkan dalam interpretasi jadinya terima kasih Pak mungkin Pak oke terima kasih Pak Nutfi atas masukannya Pak Aria ini ada dari Pak Mohamad Pak Bliharis nih bahkan Pak Mohamad Bliharis Halo Halo ya Pak Mohamad Bliharis kayaknya yang bersangkutan enggak ini enggak menyebut mungkin Darwin Marpaung Pak Darwin Marpaung siap Mas terima kasih ya singkat singkat saja Pak kalau dari yang kedua ini belum ada kesepakatan bersama antara elemen masyarakat untuk sama-sama berkomunik melestarikan mangrove dan menjaga mangrove itu dari kepunahan sebab BRGM juga sudah berupaya si maksimal mungkin untuk melestarikan mangrove tapi faktanya di 2022 ini ada regulasi-regulasi yang bakalan melenyapkan yang telah dibangun oleh BRGM tersebut itu aja sekian dan terima kasih terima kasih Mas Budi dan salam lestari buat kawan-kawan BRGM seluruhnya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik artinya pohon kapur pohon kapur itu merujuk kepada genus triubalanops yang ada di daerah barus makasih kapur barus dan bagaimana kita menjelaskan ada pak kalau ada di Indian medicine dan Bapak recording in progress bagaimana menjelaskan bahwa di dalam sistem pengobatan di India yang kita kenal sebagai Ayurveda Ayurveda itu tarulah 2000 tahun sebelum masa ini itu ada kata baras kapur yang merujuk kepada kapur kalau kita DM Austronesia Arya mungkin MD struktur bahasanya whatever lah tapi intinya adalah ini merujuk pada sesuatu yang digunakan untuk pengobatan dan puja dewa yang dibakar berwarna harum itu bernama kapur barus dan baras kapur salah satunya baras kapur dan di India sekarang pun setelah kita tanya baras kapur ini apa oh itu datangnya dari Indonesia jelas jadi ada perniagaan itu dan itu Ayurveda Ayurveda itu 2500 sebelum masehi 2000 sampai 2500 sebelum masehi ada kata baras kapur barasemi atau apa di nama singkatnya lain untuk kapur barus dan itu jelas kapur barus kapur barus itu bryobalan aromatika dan itu memang hanya ada di pantai timur pantai barat sumatra sorry pantai barat sumatra di daerah barus kalau pantai timur sumatra itu ada kedatuan-kedatuan besar antara lain yang dicatat itu mungkin teman-teman di sejarah arkeologi tahu kedatuan minanga minanga itu sebelum sebelum namun selani tapi kayu manis tapi kayu manis kita sinamumum burmani itu memang hanya belum banyak di sumatra dan itu memang diperdagangkan dengan kayu manis dan itu juga diperdagangkan di pantai-pantai dimulai dari mangrove pantai segala macam dan itu ada perkebunannya yang sudah tua sekali dan kalau saya sebagai botanis datang ke sana saya lihat ini pasti tidak natural pertumbuhannya itu jelas ditanam itu ada di mana itu di sumatra saya lupa kerinci kerinci sebelah kerinci sana makanya kayu manis itu punya nama dagang padangkasya atau korinci yang itu adalah sinamumum burmani itu menjadi komoditas utama perdagangan pantai timur sumatra saat itu kerajaan minanga kemudian dilanjutkan oleh dharma seraya nah yang unik adalah ada suku kalau saya tidak salah di China minanga minangwa kalau tidak salah minangwa dan itu garis ibu matrilineal jelas jadi pergiranya kemungkinan orang-orang ini datang ke sana tinggal di China dan akhirnya berketurunan suku minangwa kalau saya tidak salah namanya dan itu matrilineal kemungkinan dulu karena sisa-sisa dari perniagaan kayu manis walau-walau kita pun mesti cek genetik memang kita harus hati-hati dengan ini dengan penelitian tapi maksudnya bagus dari Pak Yusuf dan kawan-kawan memberikan masukan juga kepada kita untuk begini Pak orang menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut kan karena disenggol Pak coba kalau Bapak jalan gak disenggol Bapak kan gak gak bakalan nengok maksud saya disenggol aja biar kita yuk rame-rame kita lihat benar gak sih atau gimana memang memang kalau untuk itu kita menggunakan data arkeologi tapi kita juga menggunakan data genetik Pak the delation number 29 di dalam kromosom Y manusia yang identik merujuk kepada apa yang dimiliki bangsa itu bukti artefak yang tidak terbantahkan jadi kalau Anda tidak punya data artefak buatan manusia sebagai pembukti arkeologi gunakan data artefak yang memang ada di dalam tubuh kita jadi bagi orang-orang etnobotani kita ini adalah artefak yang hidup karena di dalam kita ada gen jadi selama populasi disitu ada delation number 29 in the kromosom Y kromosom definitely orang manusia ada disitu sudah jelas bahkan sampai penelitian sampai kesimpulan Anda bisa baca di presentasi nanti Madagaskar itu dihuni oleh lima perempuan awalnya lima perempuan dari Nusantara khususnya Jawa ini Jawa Jawa-Kalimantan waktu itu masih antara Jawa dan Kalimantan ada sekitar lima orang itu dari genetikanya sudah ketahuan jadi kita bukannya tidak perlu ngubok-ngubok tanah tunggali-gali tanah untuk cari artefak tapi dari gennya sudah ketahuan dan saya tidak ingin berpolemik lebih lanjut tentang masalah candi-candi saya melihat pola persebarannya karena itu sesuai dengan topik kita dan pola persebaran itu dilihat dari mangrove-nya dan orangnya dan orangnya dilihat dari gennya ini ada oh berarti orang astronis sampai ke sini dan dia ngapain sampai ke situ untuk mencari sesuatu yang baru kenapa mereka berani ke situ ya kan ada mangrove jadi mangrove lah yang membentuk kita bukan kita itu membentuk mangrove di pantai tapi mangrove lah yang membentuk kurang lebihnya begitu kalau ada yang pantai timur Bapak bisa cek kerajaan Minangwa kemudian Darma Minanga Darma Seraya dan sebagainya ada lagi yang lebih tua dari itu tapi saya belum dapat datanya bagaimana itu nama kerajaannya dan sebagainya tapi jelas itu lebih tua ya Pak ya Pak Ari terima kasih banyak memang fokus kajian kita memang lebih banyak terhadap tadi ya mangrove Pak Ari ini ada pertanyaan Pak Ari apakah dari Pak Hendra dari Politeknik AUPE bikin bertanya saya hanya membacakan apakah masyarakat Indonesia pada zaman dulu sudut pandang secara umum keberatan ekosistem mangrove yang Bapak jelaskan tadi apakah mengalami pergeseran dan perubahan itu Pak Ari sudut pandang Pak sudut pandangnya masyarakat dulu dan sekarang masa Mas Bapak nggak bisa lihat keras perbedaan itu orang sudah nggak nganggep lagi mangrove Bapak bisa lihat yang terjadi di wilayah-wilayah dimana ada pertambangan pinggir pantai habis terus mangrovenya pada ditebangin dihabisin untuk bikin tambak pandeng misalnya atau tambak ikan itu kan sudah jelas jadi penghormatan terhadap mangrove itu tidak ada lagi jadi cuma sebatas ah itu kan percayaan orang-orang dulu atau kan percayaan Mbah-Mbah kita dulu ah nggak nggak ada buktinya langsung pada tebangin buka mangrove begitu terjadi rop atau tsunami terus pemerintah disalahi terus kearifan disalahartikan jadi sebenarnya kalau Bapak bertanya kepada saya apakah ada pergeseran bangsa kita terhadap mangrovenya ya dan sangat signifikan sampai-sampai kita tidak tahu lagi bagaimana mangrove itu membentuk kita intinya begini Pak tidak tidak ada bangsa lain mungkin yang faham akan bakal lebih baik dari bangsa kita karena bangsa Indonesia adalah bagian terbesar dari bangsa besar Austronesia jadi bangsa besar Austronesia tadi yang saya sudah sampaikan mulai dari Madagaskar sampai Pulau Pasifik mulai dari Jepang Selatan bahkan sampai New Zealand itu kawasan bangsa besar Austronesia nah backbone-nya tulang punggung yang paling beda itu kan orang Indonesia jadi bangsa Indonesia adalah seharusnya yang lebih tahu bakau daripada bangsa lain harusnya secara teori tapi kenapa terjadi penghancuran terhadap bakau karena kita sudah tidak lagi tahu kenapa ada yang terputus Pak tidak diajarkan di sekolah nah itulah mungkin gunanya kantor bapak dan kantor-kantor lain termasuk LSM mari kita bersama-sama bekerjasama untuk mengembalikan lagi bakau itu penting untuk apa karena kita itu dibentuk oleh bakau dan persebaran bangsa kita sampai sedemikian luas itu ya karena bakau jadi kalau Anda rusak bakau Anda rusak diri sendiri intinya gitu jadi kalau misalnya mau konserversi bikin tambak bikin apa yang di monggo tapi harus ada amdal yang sehat menyisakan mangrove untuk dalam populasi yang sehat misalnya itu pembangunan yang berwawasan lingkungan khususnya oke Pak Ari terima kasih banyak monggo Pak Mohamed Fadlin Hasan berkali ya terima kasih Pak Budianto untuk pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak Ari saya Ari dari Indramayu mau izin bertanya ke Pak Ari tadi itu disebutkan bahwa kalau zaman sedara itu ketika misalkan ada mulai perdagangan itu misalkan di bakau itu pasti itu wilayah Indonesia nah sejarahnya mungkin tadi Bapak sebutkan sejarahnya seperti itu nah saya yang pernah baca juga kalau tidak salah kan bakau bukan dari Indonesia padahal kan mungkin dari mereka dari yang saya tanyakan apakah dari bakau tersebut itu masih tetap menceritakan Indonesia sampai sekarang gitu misalkan mungkin kita lihat gitu kalau menurut karyaran atau apa itu masih menceritanya itu Indonesia kan gitu wah pasti ini wilayah Indonesia kan gitu ketika melihat tapi kan misalkan di negaranya juga misalkan ada gitu Pak apakah itu bisa patok gitu bahwa itu ada menceritakan Indonesia gitu itu yang pertama nah yang kedua terkait yang mungkin garam tadi eh iya yang garam sama beras ya kan gitu tadi kan katanya beras juga ada yang dari mangrove kan atau dari bakau dekat mangrove apa dekat mangrove sawah-sawah yang sangat dekat dengan mangrove itu ada saya pernah lihat ya pernah dekat sama mangrove nah yang saya tanyakan seberapa dekat mangrovenya sejarahnya itu dari dilihat itu dari mananya kan gitu dekatnya apakah dari wilayah dari posisi pendekatan wilayahnya atau pendekatan dari misalkan genusnya yang tadi Bapak sebut karena itu menurut saya penting banget sih itu sih supaya kita juga bisa terbuka gitu mungkin sih itu sih pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Mbak Tonir Haris ini kan Pak Ari terkait dengan bakau apakah identik dengan kita karena negara lain pun ada gitu yang tadi mungkin Bapak Pak Siapa tadi mungkin itu ya beliau mungkin kurang jelas ya mungkin dari penjelasan bukan Indonesia Pak Austronesia lebih besar lagi dari Indonesia jadi bangsa Austronesia itu bangsa yang besar Pak dimana bangsa Indonesia salah satunya gitu dan memang bangsa Austronesia yang sedemikian banyak besar itu itu yang paling utama yang terbesar itu ya bangsa Indonesia gitu tapi Austronesia itu bukan Indonesia orang Bapak boleh cek ya Pak tadi boleh cek nanti lihat di Google orang Madagaskar khususnya Sukau Merina misalnya di bagian tengah Madagaskar itu mirip sekali dengan orang Indonesia tarulah orang Maori itu di New Zealand mirip sekali dengan orang Indonesia jadi itulah yang namanya bangsa besar Austronesia Bakau itu Austronesia Pak bukan Indonesia aja gitu Indonesia hanya sebagian dari Austronesia tapi karena Indonesia itu yang paling besar dari Austronesia harusnya yang paling ngerti tentang Bakau ya Indonesia harusnya tapi maksud yang saya bilang sampaikan tadi Bakau itu mencirikan Austronesia sebenarnya bukan hanya Indonesia oke lalu beras yang hidup di daerah Mangrove itu ada daerah di belakang Mangrove Pak namanya Mangrove ikutan dan seterusnya ke belakang itu udah mulai agak tawar akhirnya dan saya rasa Bapak kalau tinggal di Pantai Selatan aja kalau Pantai Utara saya kurang ini memang agak jauh ya tapi kalau Bapak pergi ke Pantai Selatan bangsa kayak di Jogja Selatan sawah itu gak jauh dari laut Pak jalan kaki aja sudah sampai laut jadi memang ada ketahanan terhadap salinitas di beberapa jenis bukan jenis ya beberapa kultifar beras saya saya sendiri pernah mempelajari bahwa beras yang kita kenal sekarang sebagai Oriza Sativa itu sebenarnya hasil persilangan antara jenis Oriza yang lain dengan Oriza Rufi Fogon kalau saya gak salah Oriza Rufi Fogon itu hidup di tempat-tempat berair termasuk daerah-daerah payau Pak jadi mungkin ada beberapa gen dari para pendahulu beras pendahulu Oriza Sativa itu yang punya ketahanan terhadap salinitas tinggi agak tinggi lah dibandingkan beras yang biasa cobalah Bapak main ke wilayah Selatan Jawa tidak terus di utara tapi main di Jawa taruh di daerah Jogja itu sekolah gak salah saya pernah lihat daerah-daerah deket Jogja Parang Triti segala macam itu kalau saya gak salah ya lupa daerahnya tapi ini jelas Jogja itu dari sawah ke laut itu jalan kaki Pak laut itu kelihatan kok terus kemarin juga saya ke daerah-daerah Subang atau apa Subang mana yang di bawah itu kan ada sawah juga setahu saya itu deket sekali dengan laut ya yang di situ deket pasannya darus alam jadi beras juga bisa ditanam tidak jauh dari Mangrove sebenarnya Pak dan itu yang saya lihat di Pantai Selatan Jawa Barat itu saya lupa di mana pokoknya sebelum Pak Mengpek aja Pak kesini gitu daerah Cijerok pokoknya sini lah yang sebelum Pak Mengpek itu sawah itu ke laut itu kelihatan laut Pak tinggal jalan kaki jadi dan di situ ada pandan ada hutan-hutan pandan dan ada Mangrove ada daerah bako Pak jadi dari sawah ke bako itu cuma jalan kaki kalau nggak salah paling nggak sampai sejam Pak sampai setengah jam dan memang luar biasa memang Pak dan kemampuan leluhur kita jadi Mangrove itu termasuk daerah pertahanan pertama mungkin untuk seluruh leluhur kita yang di selatan Pak yang di Jawa bagian selatan terhadap sawah mereka jadi sebelum sebelum air laut atau tsunami itu menghantam sawah ya menghantam bako dulu kira-kira begitu Pak oke terima kasih Pak Ari ini ada Pak Pak Aji ya Pak Aji kita dua pertanyaan lagi nih Pak Ari udah 15.50 halo Pak Aji ya halo Pak ya silahkan Pak Aji wah suasananya mantap ini ini kebetulan lagi di Mangrove ini terhadap teman saat mangrove Pak suaranya agak kenceng Pak Pak kurang dengeran ya halo Pak ya silahkan Pak ini Pak Ari saya tadi denger beberapa pembaharan Pak Ari bahwasannya Mangrove identik dengan Austronesia yang mana Austronesia itu salah satunya yang terbesar adalah Indonesia negara tercinta kita ini Pak Ari tapi ada beberapa kendala di lapangan Pak Ari saya sendiri dengan beberapa maju melakukan melakukan penelitian berkait keberadaan mangrove dan institusi mangrove ada beberapa jenis mangrove yang memang yang halo halo silahkan Pak ada beberapa jenis mangrove yang memang tidak bisa teridentifikasi Pak Ari bahkan setelah telusuri lebih dalam lagi ternyata yaitu ada beberapa negara lain yang mengklaimkan menurut saya emang-emang negara besar seperti Indonesia yang saya akan menurut saya menurut saya bahkan jenis-jenis mangrove yang luar biasa banyak-banyak negara lain yang lebih dulu mengklaim yang juga merupakan aset Pak Ari jadi mungkin ada saran dari teman-teman semuanya apa yang harus kita lakukan biar lebih lagi apalagi mangrove sebagai benteng usama baik kita terdiri maupun juga kita tadari selain mengegak abrasi dan sebagainya Pak Ari jadi kita menangkep Pak ya oke Pak Aji terima kasih memang suaranya agak ini ya tadi sayup-sayup ini tapi begini apa namanya Pak Aji menyampaikan Pak Ari bahwa peradaban Bako kan peradaban Austronesia dan Melanesia sebenarnya dan Melanesia ya Nusantara Nusantara tetapi banyak negara lain tadi mengklaim kalau gak salah ya kurang denger juga mengklaim terkait jenis-jenis atau apa kurang lebih seperti itu Pak jenis-jenis mangrove apakah jenis itu sebenarnya kan jenis nasional internasional gak ada klaim sepihak atau seperti apa Pak Ari mungkin itu yang saya tangkap ya karena suaranya kurang jelas nih Pak Aji tadi silahkan Pak Ari baik saya dari awal sudah mencoba menjelaskan tentang apa itu bangsa besar Austronesia mungkin tidak banyak tentang bangsa besar Melanesia tapi intinya adalah ada dua bangsa besar tinggal di keperluan kita ini bangsa besar Austronesia dan bangsa besar Melanesia apa itu definisi Austronesia tadi saya sudah sampaikan Indonesia termasuk salah satu daripadanya dari rumpun besar bangsa besar Austronesia Austronesia dan Melanesia ini bersama-sama yang tinggal di pulau-pulau ini yang kita sebut sebagai Nusantara dan kita punya banyak bakau tanaman bakau kita itu keragaman jenis bakau mungkin termasuk yang tertinggi Pak di dunia bukan hanya yang di daerah hutan tropik jenis-jenis yang di mangrove juga termasuk yang diversitasnya tertinggi atau tinggi sekali sepanjang yang saya tahu kita tidak boleh mempatankan spesies jadi itu menjadi ciri khas kita boleh saja menjadi salah satu lambang kita boleh saja tapi kita mengklaim tidak boleh saya ambil contoh misalnya salah satu kantor kehutanan atau Departemen Kehutanan atau apalah yang terkait kehutanan di Malaysia itu gambarnya tapir padahal tapir di Malaysia juga ada di Indonesia juga ada di Sumatera tapi Malaysia menggunakannya sebagai lambang institusinya yang terkait kehutanan atau satwa atau zoologi itulah gambar tapir kita kan tidak gambarnya rumit-rumit macam-macam tidak memperlihatkan itu tetapi Malaysia tidak boleh mengklaim tapir karena tapir itu dia bisa menggunakannya sebagai lambang karena memang ada tapir di sana dan kita juga bisa menggunakannya untuk lambang kita juga karena memang ada tapir di kita coba bayangkan yang namanya saya sampaikan tadi Rizopora Apikulata misalnya penyebarannya begitu luas ada beberapa negara yang tercakup dalam persebarannya ya boleh-boleh saja kalau mereka mau melambangkan itu kayak Rizopora Mucronata misalnya negara Mikronesia dia pakai Pranko ada gambarnya Rizopora Mucronata bunga nasional negara federasi Melanesia Mikronesia ya boleh-boleh saja karena tanaman itu ada di sana tetapi mengklaim kalau Indonesia pakai Rizopora Mucronata tidak boleh itu tidak bisa demikian pula sebaliknya memang Rizopora Mucronata misalnya itu banyak ada di Nusantara di Indonesia khususnya terus misalnya Filipina pakai gambar itu untuk Prankonya ya kita nggak boleh melarang karena kebetulan Rizopora Mucronata ada juga di Filipina jadi itu sesuatu spesies itu tidak bisa dipatenkan Pak yang bisa dipatenkan adalah produk tutunannya misalnya enzimnya atau apanya misalnya dari Rizopora Mucronata ilmuwan Indonesia menemukan adanya enzim yang bisa untuk mengobati penyakit A misalnya enzim itu yang dipatenkan bukan Rizopora Mucronatanya Mucronata juga bisa dipaten jadi tidak pada masalah misalnya karena taruhlah Rizopora Stilosa itu ada 7, 10, 20 negara misalnya di kawasan Nusantara yang menggunakannya dalam rangkau misalnya atau sebagai bunga nasional Rizopora Mucronata diakui Indonesia sebagai bunga nasional juga diakui di Filipina juga diakui di Tuvalu misalnya di Pasifik Kanan ya kenapa nggak boleh tanamannya ada yang tidak boleh adalah mempatankan spesisnya jadi Indonesia misalnya melabrak Filipina karena menggunakan Rizopora Stilosa untuk sebagai bunga nasional kan itu ada di Indonesia yang bilang sih apa sampai ke sana penyebarannya jadi nggak masalah yang masalah itu kalau misalnya kita mengklaim bahwa ini adalah milik kita ya dalam hal ini ya kurang tepat Pak Ari oke oke terima kasih Pak Ari ini satu lagi ya ini dari Pak Muhammad silahkan Pak Muhammad Assalamualaikum Pak dan Dr. Ari apa kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Datuk silahkan Pak oh iya iya oh alaikumsalam warahmatullahi saya berhubungan saya berhubungan saya daripada Malaysia daripada Kulumpur saya mahu bertanya tentang warna-warna warna-warna batik tadi yang seperti mana Dr. Ari tadi Pak Ari tadi tunjukkan adanya maknanya warna-warna tersebut dihasilkan daripada sumber-sumber yang didapati daripada Pakai Bakau ada juga yang ada satu ada satu ada satu kenyataan yang mengatakan antara warna-warna yang agak sukar dihasilkan ialah warna purple warna ungu ya yang yang saya ketahui warna ungu ini berasal daripada Timur Tengah di mana ianya terhasil daripada kerang-kerangan yang diproses jadi pertanyaan saya apakah kita orang-orang Austronesia di di Sunda ini ataupun ialah di wilayah Austronesia ini pernah menghasilkan warna purple itu warna ungu daripada kerang-kerangan itu ok itu saja soalan saya ok terima kasih ini pertanyaan terakhir silakan Pak Ari ini pertanyaan terakhir ok Pak Datuk Pak Datuk Muhammad kalau warna ungu nampaknya sepanjang saya tahu untuk kita Lapua Nusantara ini memang dari mangrove Pak dari warna-warna tanaman yang ada di mangrove khususnya dari margarizopora dari zopora stilosa mukronata dari itu Pak memang kalau dari kerang itu saya kurang tahu kalau memang ada mungkin dari timur Pak dari bagian timur Indonesia saya belum pernah melihat adanya orang menggunakan bahan pewarna kain atau bahan pewarna warna ungu itu dari kerang jadi yang sepanjang saya tahu warna ungu dipakaian orang-orang kita orang-orang Nusantara Sronisya itu memang dari getah bakau dari bakau tanaman yang ada di bakau tidak dari kerang Pak saya tidak pernah itu tidak tahu ya Pak tapi sepanjang yang saya tahu saya tidak pernah lihat itu memang ada informasi tentang itu Pak kalau Bapak berkenan itu ada di buku Rumfius Rumfius Ambonis Curiosity Kabinet Ambonis Rater Kamer atau apa itu hal-hal menarik dari Ambon itu sudah ada bahasa Inggrisnya di Ambonis Curiosity Kabinet saya rasa saya ada pernah baca di sana Rumfius mencatat orang-orang Maluku mendapatkan warna untuk pakaian mereka salah satunya dari kerang dari tumbukan kerang tapi saya tidak tahu apakah itu ungu atau apa saya kurang tahu mungkin biru Pak kalau biru kali ya agak-agak biru-biru keunguan kalau tidak salah Rumfius pernah tulis seperti itu dari kerang memang cuma kita kan perlu ingat Pak pengaruh kuat antara Timur Tengah dengan Maluku dengan dalam perniagaan cengkeh dan pala orang-orang Timur Tengah juga datang ke sini berniaga pala dan cengkeh saya tidak tahu apakah orang kita yang memperkenalkan warna biru keunguan ke orang-orang Arab itu atau orang Arab itu memperkenalkannya ke kita hubungan kita kan saat itu antara Nusantara dengan Timur Tengah kan take and give Pak jadi kita memberikan sesuatu mereka juga memberikan sesuatu jadi sesuatu yang harmonis yang sehat mungkin saja karena pedagang Arab itu eh kerang macam ini kalau di tempat saya ini bisa bikin warna baju mungkin oke Pak Ari ya 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 Bapak dan Ibu waktu sudah menunjukkan pukul 16 nih jam 4 mohon maaf Pak Taufik yang udah angkat tangan kita gak kasih kesempatan lagi karena sudah jam 16.00 sesuai dengan yang saya sampaikan yang pertama saya terima kasih banyak kepada Dr. Ari ya dari pendidikan dari Brin yang sudah menyampaikan tadi terkait Mangrove dan hubungannya dengan apa namanya peradaban ya Ostronasia dan Melanesia Pak ya ya Nusantara lah Nusantara ini ada juga beberapa pertanyaan ya memang nanti akan kami sampaikan yang memang belum sempat kami jawab ya kita sampaikan ke Pak Ari ada di room chat akan kita apa namanya kita sampaikan ke Pak Ari jika nanti perlu diskusi ya Pak Ari ya terkait dengan tadi yang tadi sampaikan ya nanti bisa langsung menghubungi Pak Ari terima kasih banyak Pak Ari terima kasih banyak yang sudah setia ya sudah siang sampai sore ini saya selaku moderator menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Ari kepada teman-teman semua kegiatan sharing atau kuliah pada sore hari ini kita cukupkan dan saya ucapkan terima kasih semuanya kepada yang sudah berpartisipasi Pak Ari terima kasih banyak teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton